Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bersama dengan Ummu Alilah dan juga Ayah di belakang Ayah Dan kita lagi mau pergi Ngisi kajian Yang ngisi ayah ya? Enggak Dan Baru-barusan ini Ada yang bilang gini umi Saat kemarin Ada yang mau minta ngisi kajian Cuman katanya Ustadz paling itu Kajiannya harus minimal 100 orang Pernah gak um Mabie ngasih Minimal kajian 100 orang? Enggak Enggak pernah ya Kemarin-kemarin juga ada yang bilang gini Ustadz mohon maaf Ustadz bisa di nego Enggak lo nego apanya Karena pernah denger Ustadz kalau ngisi di satu tempat 45 juta Ini pernah gak um terima duit 45 juta umi Dari hasil kajian um Enggak Ngeliat aja belum ya Jadi teman-teman sekalian Kalau ada Yang kabar Atau apapun Ya tapi jarang sih walau ya Kalau Felix Shaw itu Kalau kajian Minta uang 45 juta Minta uang 40 juta Bahkan minta DP Segala macam Yakin Itu adalah sesuatu yang hoax Karena saya mulai dakwah Dari tahun 2002 Mulai belajar islam Juga dari tahun 2002 Dan selama kita belajar islam ini Kita halkoh Kita mendapatkan Sakhova-sakhova islam Itu dari para asatir Yang sangat ikhlas Dan tidak pernah sepeserpun Kita mengeluarkan uang Ketika kita belajar islam Ketika kita mendalami Sakhova-sakhova islam Alhamdulillah Nah karena itulah Apa namanya Kita pun juga tidak pernah Menarif Ketika melakukan dakwah Tidak pernah Mematok harga Ketika melakukan dakwah Tidak pernah Mengatakan harus segini Untuk kemudian ngisi kajian Tidak pernah sama sekali Ada pun kalau misalnya Kita ngisi kajian Lalu setelahnya Orang kemudian memberikan Amplop Memberikan ya apapun lah Apresiasi Tentu kita terima Karena kenapa Karena ya kalau kita tidak terima Yaitu nanti Sesuatu mungkin yang Akan bermasalah lagi Yang jelas Kita tidak pernah menentukan tarif Kenapa? Karena bagi kita Menarif di dalam dakwah Itu adalah sesuatu yang haram Kok haram sih? Saya pernah nulis Dalam satu tulisan Judulnya Saya mau sholat Asal dibayar 10 juta Saya menganalogikan Kira-kira begini Ada orang yang sholat Ada orang yang mau sholat Kalau sana dia dibayar 10 juta Misalnya Aneh gak? Aneh kan ya? Saya mau sholat Kalau saya dibayar Kalau gak dibayar Berarti gak mau sholat Padahal Dia mau sholat Dia gak mau sholat Ah sorry Padahal dibayar Atau tidak dibayar Dia tetap harus sholat Kan gitu Logikanya Karena sholat itu Adalah kewajiban Bagi seseorang muslim Maka Dia mau ada yang bayar Dia mau ada yang gak bayar Ada yang mau dilihat Ada yang gak dilihat Tetap dia harus sholat Ada yang apresiasi Ada yang gak apresiasi Dia tetap harus sholat Karena sholat ini adalah Fardu Ain Yaitu adalah kewajiban individu Bagi setiap orang muslim Yang memang sudah bersyahadat Nah Maka analoginya sama kayak begitu Da'wah itu adalah suatu kewajiban Karena da'wah itu adalah suatu kewajiban Maka ada yang lihat Atau ada yang tidak lihat Ada yang kasih uang Atau ada yang gak kasih uang Ada yang apresiasi Atau ada yang gak apresiasi Ya tetap kita harus berda'wah Maka da'wah itu sendiri adalah kewajiban Seorang muslim Ketika dia muslim Dia wajib berda'wah Terlebih lagi itu adalah sebuah Ekspresi daripada rasa cinta Kalau kita mencintai sesuatu Pasti kita akan mau ngomong tentang hal itu Artinya itulah da'wah bagi seorang muslim Maka saya gak pernah sama sekali untuk Mematok harga Menarif harga Jadi kira-kira seperti itu Terus kalau diundang keluar kota gimana Ya kalau diundang keluar kota tentulah Namanya akomodasi Itu kita minta agar panitia nanggung Nanggung akomodasinya Nanggung penginapannya Tapi sekali lagi kita gak pernah mematok Di dalam dakwahnya Kalau di Jakarta dan segala tempat Yang masih terjangkau dengan Dengan kendaraan Alhamdulillah kita diberikan Allah keluasan Dulu pas kita masih gak punya Ingatku Pas masih pakai motor gitu ya Kita pun ya kalau masih bisa dijangkau pakai motor Ke Bekasi Kita masih pakai motor Sekarang Allah berikan keluangan Allah berikan kemudahan Dengan ada roda empat Ya kita tentu Lebih mudah lagi untuk bisa berdakwah Tanpa membebani orang-orang yang mengundang Terus kalau gitu saya mau ngundang dong Kalau itu nanti dulu Nah kenapa? Karena 2019 itu Saya sudah tutup jadwalnya Dan prioritas dakwah itu Para asatis juga mesti ada Jadi gini loh teman-teman sekalian Jadi para asatis ini Kalau bisa teman-teman sekalian Jangan dipandang sebagai pekerjanya DKM Atau pekerjanya panitia Pusat tolong dong kami ada acara Isi dong misalnya Jangan kayak gitu ceritanya Atau kita punya hajat nih Isi dong Gak gitu ceritanya Tapi coba Sedikit aware dengan Para asatis ini kan Sebenarnya posisinya Mereka ini Melihat lebih luas Mereka membuat satu program Lebih Lebih besar Dan harusnya lebih efektif Dalam menggait Atau Memenuhi langkah dakwah Yang ada di Indonesia ini Maka jadi sebenarnya Kita itu harusnya berpikir Para asatis ini punya agenda apa Nah kalau seandainya agenda Para asatis ini bisa disupport Nah tentu itu yang harus didahulukan Jadi agendanya para asatis apa nih Sehingga kita akan support Bukan sebaliknya Kita yang men-support Agendanya DKM Atau agenda mesjid Atau agenda panitia Atau agendanya teman-teman sekalian Kenapa? Karena tadi kalau kita menghabiskan waktu Hanya untuk men-support agenda Yang bukan agenda besar Big picture-nya itu Itu seolah-olah Ini bukan masalah pahala sih Yang ngisi pasti dapat pahala Orang nyusun sendal di mesjid juga dapat pahala Tapi ini cuma masalah tentang Rencana Visi Dan bagaimana eksekusi Rencana itu aja sih sebenarnya Nah sehingga 2019 ini Gak semua permintaan kajian Bisa saya penuhi Tapi hanya permintaan-permintaan kajian Yang memang Sesuai dengan visi Yang ingin kita ambil di 2019 Atau Kita yang mengadakan acara Dan kita minta kemudian Jamaah untuk men-support acara tersebut Nah itu yang sebenarnya Yang sedang kita lakukan Jadi bukan pada Pembatasan itu Bukan pada Bukan pada tempat Oh usah cuma mau mengunjungi Daerah-daerah yang Daerah-daerah kota aja Kami yang desa-desa gak mau dikunjungi Bukan Alhamdulillah kita juga sudah pernah mengunjungi Daerah-daerah yang remote Daerah-daerah pedesaan Kita sudah pernah kunjungi Dari dulu dan sampai sekarang Bukan-bukan itu Usah cuma nerima yang ada duitnya doang Apalagi kita udah jelasin Usah cuma nerima Kalau saling diundang cewek-cewek doang Ya Allah ya Rabbi Tuhan ngapain Nah usah cuma nerima Kalau saling diatas 100 Enggak juga Yang kita jadikan sebagai pertimbangan adalah Tadi Balik lagi soalan visi Nah inilah yang sekarang Para asati Coba untuk berpikir Jadi visi besar apa yang pengen kita wujudkan buat Indonesia Dan bagaimana pembatasan-pembatasan itu Jadi bukan urusan kuota Bukan urusan jauh atau dekat Bukan urusan uang apalagi Tapi coba kita diskusi yuk Tentang apa sih yang mau kita wujudkan untuk Indonesia ini Jadi seperti itu sih sebenarnya Yang menyebabkan kita lebih memprioritaskan hal yang satu Dibandingkan dengan memprioritaskan hal yang lain Contoh misalnya Untuk 2019 ini Saya secara pribadi Lebih memfokuskan kepada Anak-anak muda Anak-anak muda Kaum-kaum yang nanti generasi-generasi yang lebih Lebih fresh gitu kan ya Nah kita fokuskan dakwah pada mereka Supaya kenapa? Supaya kita punya pelanjut Untuk generasi ke depan Orang-orang yang awam tentang Islam Orang-orang yang masih belum faham tentang Islam Nah itu kita Kita memfokuskan disana Tapi intinya adalah Gak pernah sama sekali kita memfokuskan pada uang Karena dulu ketika nikah sama Ummu Alilah Pertanyaannya adalah Kamu sanggup gak untuk hidup menderita? Ternyata memang Ummu Alilah sudah terlatih untuk hidup menderita gitu ya Karena Ummu Alilah lahirnya di tempat yang Menderita Bukan di tempat yang tidak ada di peta gitu ya Jadi sudah terbiasa Nah jadi itu sedikit untuk undang membicarakan tentang dakwah Jadi dakwah itu tentang visi dan misi Bukan tentang yang lain Itu maksudnya dalam hal untuk ngundang Jadi kalau mau ngundang gimana? Ya kalau teman-teman punya visi dan misi yang sama Kenapa tidak kita kolaborasi? Kalau sudah kolaborasi harus bayar berapa? Jangan nanya ke situ lagi Bahkan kadang-kadang saya tuh kalau ada Whatsapp ya Terus Ustadz kami minta untuk disini-disini dan kami sudah menyiapkan transport segini dan amplop segini Biasanya saya bilang gini Kalau gitu malah saya tolak Nah kenapa? Karena saya gak mau para asat itu dilihat ya Cuma orang bayaran Kamu sudah saya bayar kamu ngomong Enggak-enggak gitu ceritanya Jadi Visi dan misinya Jadi kalau cocok Kenapa tidak kita kolaborasi? Bahkan ada beberapa tempat Misalnya contoh Barang yuk ngaji misalnya Kita jalan Justru kita yang membiayai dakwahnya Acaranya kita yang biayain semuanya Ongkos kita yang tanggung semuanya Asal visi dan misinya sama Jadi para asatis itu juga punya visi dan misi yang mereka mewujudkan di Indonesia ini apa Asal visi dan misinya sama Asal bisa bareng Ayo bareng Kita bisa kolaborasi Gitu ya Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian Terus cara tahu visi-visinya gimana? Nanti kan di video-video berikutnya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!